Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha tu salli nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Tumma usan jami'u ikhwanihi minal anbiya wal mursaleen Wal awliya'u wa shuhada'u salihin wa sahabat wa tabi'in wa al-ulamai wal musanifin Tumma usan jami'u al-malaikatil muqarrabin Khususan la abaina wa umahatina wa ajadadina wa jadadina wa khususan la jami'u al-mashaykhina wa asatibina Tumma usan jami'u al-muslimin wa al-muslimat wa al-muminin wa al-muminat Min mashariqil arda wa magharibiha barriha wa bachriha al-hya'u al-muminum wa al-amwari Thumma usan Muhammad mahi'u al-dintaj wa al-mafakhir wa ila aishan ul-umma Thumma usan Muhammad sadaqul amin Thumma usan Muhammad al-faruq Thumma usan zawjati wa ila jami'u talamidi Al-Fatihah A'udhu billahi min ash-shadhanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malki yawm al-din Inyakana'u ambidwa inyakana'sta'u'in Ihdina surat dal-mustaqim Surat dal-ladhina an'amd alayhim A'udhu billahi min ash-shadhanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malki yawm din Inyakana'u ambidwa inyakana'sta'u'in Ihdina surat dal-mustaqim Surat dal-ladhina an'amd alayhim Ghyirin maghdub alayhim Walammalim Rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Naibul fa'il dari yujabu karena yujabu kebetulan itu terbuat dari fi'il yang majuhul Wa yujabu dan dijawab Apa'an hadha dari ini Rupanya al-hadithi hadith Bi'ajwi batin dengan beberapa jawaban Tulisan Tulisan kadang-kadang itu sama antara ma'lum dan majuhulnya Tulisan ma'lum itu kadang-kadang sama antara ma'lum dan majuhulnya Seperti yaktubu misalnya Itu memungkinkan tulisan yaktubu seperti itu Yuktabu juga seperti itu Sama persis antara ma'lum dan majuhulnya Akan tetapi kalau seandainya itu berupa fi'il ajwaf Fi'il yang a'in fi'ilnya itu berupa huruf illat Itu beda tulisan Antara ma'lum dan majuhulnya itu beda Gitu Qola itu pasti maklum Karena kalau majuhul itu qila Ba'a itu pasti maklum Karena kalau seandainya majuhul itu bi'a Khafa itu pasti maklum Karena kalau majuhul itu adalah khifa Kalau seandainya yin ya'jim alif ba' ini Dianggap majuhul itu ajabah yujibu Ajabah yujibu Pakai iya disitu Karena disini pakai alif itu dipastikan Tanpa dilafatkan sekalipun Itu adalah majuhul Wa yujibu dan dijawab Jadi kalau seandainya yang sedang kita hadapi itu adalah Secara umum itu adalah ajwaf Dan juga yang kita hadapi itu adalah misalnya Mahmuz Kecenderungannya beda Tulisan antara ma'lum dan majuhul Qoro'a Kalau seandainya hamzah itu dipangku Atau tempatnya hamzah itu adalah alif Maka itu adalah Maklum Tapi kalau majuhul itu pakai Pakai layinah Uri'ah Uri'ah Sa'ala su'ila Jadi Secara umum begitu Pemahaman tentang bina itu menjadi penting Kadang-kadang Untuk menegaskan Salah satunya fungsinya adalah Penulisan antara maklum dan majuhul Untuk bina ajwaf dan juga bina mahmuz Itu antara maklum dan majuhulnya Tulisannya itu beda Tulisan wayu jabu Tidak bisa difahami lain Kecuali dia majuhul Wayu jabu dan dijawab Apaan hadha dari ini Rupanya al-hadithi hadith Bi ajwi batin Dengan beberapa jawaban Ya Kalau seandainya ngomong fa'il Itu pasti tidak akan ada yang terbuat Dari jermat jurur secara umum begitu Kecuali Dalam konteks tertentu Kafa misalnya Atau karena misalnya huruf jernya itu adalah Merupakan huruf zir za'id Za'idah misalnya begitu Tapi kalau seandainya Naibul fa'il Itu banyak yang terbuat dari Jarun wa majururun Wayu jabu dan dijawab Apaan hadha dari ini Rupanya al-hadithi hadith Bi ajwi batin Dengan beberapa jawaban Ahaduha bermula Yang pertama atau salah satu dari Dari ajwi bah Ahaduha bermula salah satu Satu dari bermula satu dari ajwi bah Adalah an-nas su'ala Khobar dari ahaduha adalah An-nas su'ala Sesungguhnya pertanyaan Anna itu disamping Butuh isim juga butuh khobar Karena Anna memiliki pengamalan Tan sibul isma wa tarfaul khobar Adalah an-nas su'ala Sesungguhnya pertanyaan Khobar dari Anna adalah Karena ada apa soal Ternyata khobar dari Anna itu adalah Diawali oleh kana Karnanya kana nakis Yang memiliki pengamalan Tarfaul isma wa tan sibul khobar Karena demikian Kana ini disamping membutuhkan isim Juga membutuhkan khobar Mana isimnya Isimnya adalah Berupa domir huwa Yang kembalinya kepada soal Ahaduha bermula satu dari Dari ajwi bah Adalah an-nas su'ala Sesungguhnya pertanyaan Khobar dari Anna adalah Kana ada apa soal Adalah khobar dari kana Adalah an-nuzuli suratin An-nuzuli suratin Pertanyaan Adalah an-nuzuli suratin Tentang turunnya surat Kamilatin yang sempurna Ya An-nuzuli suratin Tentang turunnya surat Kamilatin yang sempurna Diberhatikan Kata-kata suratin Kamilatin itu Susunan ibaufah Susunan na'at man'ud Suratin itu man'udnya Kamilatin itu adalah Na'atnya Seperti yang kita ketegaskan Dua susunan kata Memungkinkan untuk kemudian Dianggap sebagai Susunan ibaufah Memungkinkan juga Dianggap sebagai Susunan na'at man'ud Ketika yang kedua itu Adalah berupa isim sifat Kamilah ini adalah isim sifat Yaitu berupa isim fa'il Karena dia mengikuti Wazan fa'ilun Maka kecurigaan kita Itu harus kita kuatkan Bahwa itu adalah Merupakan na'at Bukan mudof ilah Karena demikian Maka bacaannya adalah Karena ada apa soal Adalah An-nuzuli suratin Susunan idaufah Nuzuli suratin Nuzuli sebagai mudof Suratin sebagai mudof ilah Kamilatin Na'at dari suratin Kamilatin yang sempurna Begitu Fabayana maka menjelaskan Siapa jabir Fabayana maka menjelaskan Siapa jabir Bayana itu adalah Merupakan fi'il Fi'ilnya fi'il maddi Dia mabni-mabninya Alal-fatahi Dia itu adalah maklum Karena demikian Dia butuh fa'il Fa'ilnya adalah berupa Apa namanya Dhamir Mustathir Jawazan takdiruhu Yang kembali kepada jabir Bayana itu adalah Merupakan fi'il muta'addi Karena demikian Dia butuh maf'ul bih Fabayana maka menjelaskan Siapa jabir Menjelaskan Anna surat al-muddathir Akan Anna surat al-muddathir Itu menjadi maf'ul bih Berupa master mu'awal Fabayana maka menjelaskan Siapa jabir Anna surat al-muddathir Akan sesungguhnya surat muddathir Khobar dari Anna Karena Anna ini adalah Membutuhkan isim dan khobar Isimnya adalah surat al-muddathir Itulah alasan Kenapa kok kemudian Surat al-muddathir Dijadikan atau dibaca Nasob Anna surat al-muddathir Akan sesungguhnya surat muddathir Khobar dari Anna Adalah nazalat Adalah nazalat Turun apa surat muddathir Bika maliha Dengan sempurnanya Surat muddathir Sampai tutup Sampai selesai Begitu Dengan sempurnanya Kesempurnaan Salat muddathir Kobla nuzuli tamami surati ikra Sebelum turunnya Atau sempurnanya surat ikra Begitu Kobla nuzuli tamami surat ikra Kobla itu adalah muddath Nuzuli sebagai muddath Ileh sekaligus menjadi muddath Nah tamami itu adalah muddath Ileh sekaligus menjadi muddath Surati itu adalah muddath Ileh sekaligus menjadi muddath Dimudhavkan kepada ikra Begitu Fabayana maka menjelaskan Siapa jabir Anna suratal muddathir Akan sesungguhnya surat muddathir Khabar dari Anna adalah Nazalat turun apa surat muddathir Bika maliha Dengan kesempurnaannya surat muddathir Kobla nuzuli tamami surati ikra Sebelum turunnya Sempurnanya surat ikra Bagaimana surat ikra Pa'innaha Maka sesungguhnya surat ikra Pa'innaha Maka sesungguhnya surat ikra Inna itu adalah membutuhkan isim Isimnya adalah Kemudian juga butuh khobar Khobarnya mana Khobarnya adalah Awaluma Begitu Fa'innaha maka sesungguhnya Fa'innaha maka sesungguhnya surat ikra Adalah Adalah Surat al-alak maksudnya Fa'innaha maka sesungguhnya surat ikra Adalah Awaluma Bermula Bermula Khobarnya tetap khobar jumlah lagi Ini banyak praktek khobar jumlah Adalah Awaluma Bermula Permulaan Sesuatu Ma itu adalah Merupakan mausul Karena mausul Membutuhkan Silatul mausul dan a'id Mana silatul mausulnya Nazala minha Fa'innaha maka sesungguhnya surat ikra Adalah Awaluma Bermula Permulaan Atau yang pertama Dari sesuatu Nazala yang turun Apa ma minha Dari surat ikra Khobar dari awalu Yang itu adalah Merupakan Mubtada Jumlah susunan Susunan gabungan Awaluma Dengan sodruha Itu adalah Menjadi khobar Dari Inna Fa'innaha maka sesungguhnya Suratul ikra Adalah Awaluma Bermula Permulaan Atau yang pertama Dari sesuatu Nazala yang turun Apa ma minha Dari surat ikra Adalah Khobar dari awalu Adalah Sodruha Adalah Sodruha Adalah Sodruha Permulaan Adalah Sodruha Permulaan Surat ikra Begitu Woyu'ayidu Dan menguatkan Woyu'ayidu Dan menguatkan Woyu'ayidu Dan menguatkan Hadha Akan ini Woyu'ayidu Dan menguatkan Hadha Akan ini Ma Apa Ma Sesuatu Woyu'ayidu Dan menguatkan Apa Hadha Akan ini Apa Ma Sesuatu Yang tetap Di dalam kitab Sahih Bukhari Dan muslim Anjabir Bin Abdillah Annahu Kala Diberhatikan Masalah Woyu'ayidu Woyu'ayidu Di sini Kebetulan Antara Fa'il Dan Maf'ul Bihnya Antara Fa'il Dan Maf'ul Bihnya Sama-sama Merupakan Isim Mabni Hadha Itu adalah Isim Isyarah Itu adalah Mabni Ma Di situ Itu adalah Isim Mausul Juga Mabni Kira-kira Mana Ini adalah Yang Harus Ditentukan Sebagai Fa'il Mana Yang Harus Ditentukan Sebagai Maf'ul Seperti Yang Sering Saya Katakan Pertanyaan Dengan Menggunakan Kata Kerja Aktif Itu Jawabannya Adalah Fa'il Pertanyaan Dengan Menggunakan Kata Kerja Pasif Jawabannya Adalah Maf'ul Bih Karena Demikian Maka Bisa Ditanyakan Apa Yang Menguatkan Apa Yang Dikuatkan Apa Yang Menguatkan Yang Menguatkan Adalah Maf'is Sohih Hayni Apa Yang Dikuatkan Yang Dikuatkan Adalah Hadha Ya Itu Seperti Itu Inilah Alasan Kenapa Kemudian Cara Bacanya Dan Menguatkan Hadha Akan Ini Hadha Dijadikan Sebagai Maf'ul Bih Maf'ul Bih Muqaddam Fa'il Nyamma Kenapa Yaitu Yang Tadi Saya Katakan Pertanyaan Dengan Menggunakan Kata Kerja Aktif Jawabannya Adalah Fa'il Pertanyaan Dengan Menggunakan Kata Kerja Pasif Jawabannya Adalah Maf'ul Bih Karena Demikian Kalau Seandainya Kita Uji Cobakan Pertanyaan Apa Yang Menguatkan Yang Menguatkan Itu Adalah Dalil Yang Terdapat Di Dalam Kitab Soeh Bukhari Muslim Itu Begitu Apa Yang Dikuatkan Yang Dikuatkan Itu Adalah Hadha Inilah Alasan Kenapa Kok Kemudian Hadha Dijadikan Sebagai Maf'ul Bih Ma Dijadikan Sebagai Fa'il Wa Yu'ayyidu Dan Menguatkan Hadha Akan Ini Wa Yu'ayyidu Dan Menguatkan Hadha Akan Ini Eng Hadha Akan Eng Wa Yu'ayyidu Dan Menguatkan Hadha Akan Ini Apa Yang Menguatkan Fa'il Dari Yu'ayyidu Apa Ma Sesuatu Fisuhi Hayni Ay Istakor Fisuhi Hayni Ma Itu Apa Dalam Kontek Ketika Kemudian Yang Jatuh Setelah Isi Ma Sul Maka Sebenarnya Yang Menjadi Sulatul Ma Sulatul Mata'alak Dari Jermat Sulatul Dari Itu Kalau Seandainya Kemudian Ini Dipanjangkan Ditakwili Wayu'ayyidu Dan Menguatkan Hadha Akan Ini Apa Sesuatu Istakor Yang Tetap Apa Begitu Istakor Gak Boleh Mustakirun Yang Dimunculkan Mata'alak Itu Harus Berupa Istakoro Fi'il Istakoro Karena Kalau Mustakirun Masih Belum Membentuk Jumlah Harus Dipaksa Mata'alak Yang Memungkinkan Untuk Membentuk Jumlah Dan Itu Berarti Fi'il Wayu'ayyidu Dan Menguatkan Hadha Akan Ini Apa Sesuatu Istakoro Yang Tetap Apa Fisuhi Hayni Di Dalam Dua Kitab Sohah Anjabirin Dari Jabir Bin Abdillah Berhatikan Kata-kata Jabir Bin Abdillah Kata-kata Bin Seperti Yang Yang Sering Saya Katakan Untuk Mengingat Mengingat Karena Ini Adalah Sedang Praktek Hamzah Yang Ada Pada Lafat Ibnun Itu Adalah Hamzah Wasol Tapi Konsepnya Hamzah Wasol Itu Kan Tidak Dibuang Hanya Tidak Dibaca Tapi Disini Disamping Dibuang Disamping Tidak Dibaca Juga Dibuang Kata-kata Ibnun Hamzah Hilang Disini Kenapa Kok Kemudian Dibuang Kenapa Kok Kemudian Hamzah Yang Ada Pada Lafat Ibnun Itu Kok Kemudian Tidak Ditulis Lebih Disebabkan Karena Ibnun Disini Adalah Diapet Oleh Dua Isim Alam Isim Alam Yang Pertama Adalah Jabir Isim Alam Yang Kedua Adalah Abdullah Dan Tidak Dimaksudkan Menjadi Susunan Jumlah Ismiah Sederhananya Begitu Karena Demikian Kalau Seandainya Ada Lafat Ibnun Diapet Oleh Dua Isim Alam Dalam Kontek Ini Jabir Dan Abdullah Dua Isim Alam Itu Dan Disitu Tidak Dimaksudkan Susunan Mubadah Khabar Misalnya Maka Hamzah Harus Dibuang Anjabirin Dari Jabir Anjabir Ibn Dari Jabir Putra Yang Menjadi Putra Laki-laki Dari Abdullah Diberhatikan Kata-kata Anahu Itu Adalah Masdarmu Awal Bukan Inahu Karena Demikian Kalau Seandainya Bacaannya Itu Adalah Anahu Maka Harus Kita Paksa Berkedudukan Iqrob Harus Kita Paksa Berkedudukan Iqrob Apa Kedudukan Iqrob Ini Kedudukan Iqrob Harus Kita Carikan Yang Lebih Pas Itu Adalah Ini Cocok Dengan Ma Karena Demikian Anahu Disini Adalah Isi Dari Ma Ma Disitu Itu Adalah Merupakan Apa Namanya Jadikan Sebagai Mubdal Minhunya Kemudian Anahu Kola Ini Dijadikan Sebagai Batalnya Begitu Dan Menguatkan Hada Akan Ini Sesuatu Istakoro Yang Tetap Di Kitab Sahih Bukhari Dan Muslim Anjabir Dari Jabir Bin Abdillahi Anjabir Bin Abdillahi Rupanya Annahu Sesungguhnya Jabir Annahu Rupanya Annahu Sesungguhnya Jabir Khabar Dari Anna Adalah Kola Berkata Siapa Jabir Makul Dari Kola Sami'atu Rasul Allah Sami'atu Mendengar Siapa Saya Maf'ul Bih Dari Sami'atu Rasul Allah Sami'atu Mendengar Siapa Saya Rasul Allah Akan Rasulullah Maf'ul Bih Dari Sami'a Wahuwa Yuhadithu An Fatratil Wahi Wahuwa Dalam Keadaan Bermula Rasulullah Wahunya Wawunya Dijadikan Sebagai Wah Halia Wahu Sedangkan Beliau Maksudnya Begitu Pada Saat Itu Seperti Yang Sering Saya Katakan Definisi Dari Apa Namanya Definisi Dari Wahu Halia Itu Adalah Sesuatu Yang Memungkinkan Digantikan Posisinya Itu Digantikan Oleh Posisi Id Begitu Sami'atu Mendengar Siapa Saya Rasul Allah Akan Rasul Allah Wahu Dalam Keadaan Bermula Rasul Allah Adalah Yuhadithu Bercakap Bercakap Atau Bercerita Siapa Bercerita Siapa Rasulullah Tentang Masa Senggangnya Wahyu Tidak Turun Pada Waktu Itu Wahyu Maka Bersabda Bersabda Rasul Rasul Allah Di Dalam Hadith Rasul Allah Baina Sama Dengan Bainama Sama Ya Itu Adalah Dharaf Posisinya Disini Menjadi Mudhaf Mudhaf Ilahnya Itu Adalah Jumlah Ana Amshi Ana Amshi Bainama Ana Amshi Begitu Baina Itu Adalah Dharaf Pada Saat Ana Bermula Saya Adalah Amshi Berjalan Siapa Saya Bainama Pada Saat Ana Bermula Saya Habbar Dari Ana Adalah Amshi Berjalan Siapa Saya Baina Itu Adalah Mudhaf Ana Amshi Itu Adalah Mudhaf Ilah Sama Itu Mendengar Siapa Saya Sama Mendengar Siapa Saya Maf Bulg wrapping samia Sama Itu Mendengar Siapa Saya Sama mendengar Siapa Sautan Akan Suara minas sama'i Dari langit Farofa'atu maka mengangkat siapa saya Farofa'atu maka mengangkat siapa saya Maf'ul bih dari rofa'atu Roksi akan kepala saya Farofa'atu maka mengangkat siapa saya Maf'ul bih dari rofa'a Karena rofa'a merupakan fi'ilmu ta'addi Ada roksi akan kepala saya Fa'idan maka tiba-tiba Fa'idan maka tiba-tiba Fa'idan maka tiba-tiba Itu benar ya Faizan maka tiba-tiba Al-Malaku bermula Malaikat Faizan maka tiba-tiba Al-Malaku bermula Malaikat Al-Ladhiyang Al-Malaku bermula Malaikat Al-Ladhiyang Al-Ladhi itu adalah merupakan isi mausul Isi mausulnya adalah isi mausul khas Jatuh setelah isi ma'rifat Ketika kita kemudian bertemu dengan isi mausul yang itu khas Al-Ladhi Al-Ladhani Al-Ladhi Al-Lati Al-Latani Al-Lati Kok kemudian jatuhnya setelah isi ma'rifat Maka kemungkinan besarnya dia ditentukan sebagai Faizan maka tiba-tiba Al-Malaku bermula Malaikat Al-Ladhiyang Datang siapa Al-Ladhi ini akan saya bihirauin Di Gua Hiro Bihirauin di Gua Hiro Khobar dari Al-Malak Adalah jalisun Adalah jalisun duduk Al-Kursi Di atas kursi Di antara langit Dan bumi Faizan maka tiba-tiba Al-Malaku bermula Malaikat Al-Ladhiyang 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 Datang Siapa Al-Ladhi ini akan saya Bihirauin Bi-Nya adalah Di Gua Hiro Khobar dari Al-Malak Adalah jalisun Adalah jalisun duduk Al-Kursi Di atas kursi Bainas sama Di antara langit Wal-Abdi dan bumi Faroja'atu maka pulang siapa saya Faroja'atu maka pulang siapa saya Fakultu Fakultu Maka berkata siapa saya Zemilu Menyelimutilah siapa kamu semuanya Menyelimutilah siapa kamu semuanya Nih akan saya Zemilu Menyelimutilah siapa kamu semuanya Nih akan saya Diberhatikan kata-kata Fakultu Ya Yaitu Fakultu Itu adalah merupakan fi'il ajwaf Ya fi'il ajwaf Ketika bertemu dengan Dhamir Rafa' Mutaharik Kalau seandainya Mujerrat Kadang-kadang Fak fi'ilnya itu didommah Kadang-kadang dikasro Kadang-kadang di domah Kadang-kadang dikasro Kenapa kok didommah Karena fi'il mudareknya Mengikuti wazan Yaf'ulu Kenapa kok dikasro Karena fi'il mudareknya Mengikuti wazan Selain Yaf'ulu Begitu kalau Mujerrat itu Konsepnya Kalau masjid bagaimana Kalau masjid langsung ditabrakkan Terkena kaidah langsung Tidak ada perubahan harokat Kena iltiko usakinaini Abaf Abaf Abafu Abafat Abafata Abafna Istakoma Istakoma Istakomu Istakomat Istakomata Istakomna Begitu Fa'anzala Maka menurunkan Siapa Allah Kusti Allah Ya ayyuhal muddathir Wahai orang yang berselimut Itu begitu Ya ayyuhal muddathir Wahai orang yang berselimut Fakauluhu Maka bermula Ucapan Kusti Kanjeng Nabi Rupanya ucapan Al-Malakul Ladhi Ja'ani Bihira'in Rupanya ucapan Rupanya ucapan Adalah Al-Malakul Ladhi Ya Rupanya Badal dari Kauluhu Al-Malakul Ladhi Ja'ani Bihira'in Malaikat Yang datang Kepada saya Di Huahira'in Khobar dari Kauluhu Adalah Ya dulu Menunjukkan Apa Kauluhu Menunjukkan Atas Begitu Ya dulu Mesti Dalla'ala Ya dulu Adalah Menunjukkan Apa Kaulun Ala'ana Hadihi Atas Sesungguhnya Inilah Rupanya Al-Kisota Kisah Adalah Mutaakhiratun Lebih Akhir An-Kisot An-Kisoti Hero'in Dibandingkan Dengan Kisah Kuahira' Al-Lati Yang Nazala Turun Fihah Di Dalam Al-Lati Siapa Apa Yang Turun Fihah Di Dalam Al-Lati Apa Ikra' Bismi Rabbika Ladhi Kholak Ikra' Bismi Rabbika Itu Surat Ikra' Yang Turun Apa Ikra' Bismi Rabbika Tumasarada Kemudian Menyebutkan Siapa Imam Suyuti Ajuibatan Akan Beberapa Jawaban Ukhro Yang Lain Lah Hajata Yang Tidak Ada Kebutuhan Adalah Mawjud Ilah Zikriha Untuk Menyebutkannya Untuk Menyebutkan Ajuibatin Ukhro Monggo Ditanyakan Kalau Seandainya Perlu Ada yang Perlu Dikonfirmasi Monggo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Rasid Ya Pak Kayi Ini untuk Membedakan An itu Contoh Seperti tadi Anak Surat Ilmu Dasir Terus Yang Anhadihi Itu Seperti apa Pak Kayi Untuk Membedakannya Sebelumnya Terima kasih Pembahasannya Coba Diulang lagi Ustaz Ustaz Mudasir Anasur Surat Mudasir Terus Terus Yang bawah Tadi pakai Baca Ala Anhadihi Eh Ala Anna Tetap Tetap Anna Itu Yang bawahnya Juga Mungkin Mungkin Saya kurang Jelas Jadi gini Antara An Dengan Anna Itu Kalau An itu Itu Masuknya pada Fiil Ustaz Kalau Anna Itu Masuknya pada Isim Jadi beda Sama-sama Huruf Masteryahnya Cuman Kalau An Itu Harus Masuk pada Fiil Misalnya Itu Harus Masuk pada Fiil Kalau Seandainya Masuknya Kita yakin Yang jatuh Sesudahnya Itu adalah Isim Maka Itu Dipastikan Bacaannya Adalah Anna Bukan An Tadi Mungkin Saya kurang Jelas Tapi Jelas Itu Bacaannya Yadullu Ala Anna Hadihi Begitu Ala Anna Hadihi Bukan Ala An Hadihi Ala Anna Hadihi Kenapa Karena Hadihi Itu Adalah Merupakan Kalimat Isim Memang Ada An Yang Merupakan Bacaannya Itu An Tapi Setelah Itu Bukan Fiil Ada Misalnya Ashadu An La Ilaha Illallah Pada Saat Itulah Kemudian Muncul Istilah An Mukhaffafah Min Anna An Yang Ditakhfif Dari Anna Itu Begitu Meskipun Ashadu Bersaksi Siapa Saya Annahu Akan Sesungguhnya Begitu An An La Itu Begitu Jadi An Di Dalam Lafad Ashadu An La Ilaha Illallah Itu Asalnya Adalah Ashadu Annahu La Ilaha Illallah Itu Adalah An Yang Mukhaffaf Min Anna Jadi Perbedaan Ekstrim Ustaz Rasid Sudandani Bandung Itu Antara An Dan Anna Itu Adalah Kalau Anna Itu Dipastikan Masuk Pada Kalimat Isim Kalau An Itu Dipastikan Masuk Pada Kalimat Fi'il Itu Konsep Awalnya Begitu Meskipun Dalam Konsep Pengembangannya Ada Juga An Yang Tidak Masuk Kepada Kalimat Fi'il Itulah Yang Kemudian Kita Anggap Sebagai Apa Namanya An Mukhaffaf Min Anna An Yang Ditakhfif Yang Diringankan Dari Lafad Anna Sehingga Apa Namanya Artinya Sesungguhnya Itu Seperti Ini Mas Rasid Sugandani Terima Kasih Semoga Cepat Faham Amin Ada Yang Lain Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa Dulu Ibu Boleh Ibu Dulu Apa Mas Siapa Dulu Ibu Udah Dulu Oke Ibu Nak Tanya Daripada Awal Lagi Tadi Jadi An Hazah Di Situ Menjadi Naib Fa'il Ya Jadi Naib Fa'il Untuk Jamajrul Sangat Jarang Kepada Fa'il Yang Maklum Macam ustaz Kata Tadi Ya Cuma Macam Kafah Dan Berapa Kata Lagi Yang Menggunakan Jamajrul Sebagai Fa'il Za'idah Ya Ataupun Ataupun Haraf Jar yang Za'idah Baik Sekarang Tapi Untuk Fa'il Majhul Majhul Ya Untuk Fa'il Majhul Selalu Selalu Tidak Selalu Ibu Tidak Selalu Tapi Sering 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 Ajar Majhul Menjadi Naif Okey Itu satu Soalan Ibu Soalan Kedua Tadi ada Perkataan Okey Nazalat Bikamaliha Qoblanuzuli Tamami Surati Ikrok Ikrok Di situ Menjadi Mudafu Ilai Itu Hikayah Ustaz Betul Betul Ibu Ikayah Ikrok Itu Menjadi Ikayah Ikayah Betul Okey Terima kasih Siapa lagi Assalamualaikum Pak Yaik Waalaikumsalam Dari mana Ini Dari Lombok Pak Yaik Oh Lombok Ya Lombok Makasih Waktunya Pak Yaik Mau Tanya Masih Masih Sempat Lihat Anu Ini Mandalika Ya Alhamdulillah Ya Ayo Ya apa Di Kalimah Baina Ana Amsi Di sana Baina Ana Amsi Itu Mutalaknya Kemana Ustaz Bilang Disana Tadi Zoro Kemudian Samiktu Itu Jumlah Samiktu Itu Itu Dia Iropnya Apakah Dia Muttada Muakhar Ustaz Yang Mana Ustaz Yang Jumlah Samiktu Kan Tadi Ustaz Baina Ana Amsi Itu Zoro Yang Mudafun Ilehnya Dalam Bentuk Jumlah Nah Itu Baina Itu Muta'alaknya Apakah Istakor Kemudian Jumlah Samiktu Itu Apakah Dia Jatuh Sebagai Muttada Muakhar Terima kasih Ustaz Ya Ustaz Ini Sebenarnya Kata-kata Ini Bisa Dibalik-balik Sehingga Kata-kata Samiktu Itulah Yang Kemudian Sebenarnya Menjadi Muta'alak Dari Baina Ana Amsi Begitu Ya Jadi Samiktu Sautan Minas Samaif Itu Bainama Atau Baina Ana Amsi Baina Ana Amsi Samiktu Jadi Baina Itu adalah Dhoraf Menjelaskan Kapan Samiktu Itu Kemudian Dilakukan Atau Apa Namanya Samiktu Sautan Itu Terjadi Ketika Saya Sedang Berjalan Begitu Jadi Ini Sebenarnya Memungkinkan Untuk Dibalik Misalnya Samiktu Sautan Minas Samai Baina Ana Amsi Pada Saat Saya Sedang Berjalan Saya Mendengar Apa Namanya Suara Dari Langit Begitu Pun Juga Demikian Memungkinkan Untuk Ini Dibalik Baina Ana Amsi Meskipun Pada Umumnya Kata-kata Baina Dan Baina Ma Itu Diltakkan Di Awal Tapi Ini Kaitannya Mesti Dengan Samiktu Jadi Kalau Seandainya Kepingin Menentukan Muta Alak Itu Sebenarnya Itu Merupakan Penjelasan Dari Suatu Pekerjaan Pekerjaannya Ini Adalah Samiktu Samiktu Sautan Minas Samai Itu Terjadi Pada Saat Saya Sedang Berjalan Itu Seperti Itu Karena Demikian Muta'alaknya Dalam Kontek Ini Tidak Usah Muta'alak Misalnya Pakai Sesuatu Yang Dibuang Atau Istakoro Mustakirun Karena Kaitan Antara Baina Ma Atau Baina Ana Amsi Dengan Samiktu Itu Adalah Memang Kaitannya Erat Ini Tidak Usah Mendatangkan Lafat Yang Lain Atau Fi'il Yang Lain Itu Sudah Jelas Ini Kok Putus Tidak Tidak Itu Dalam Konsep Jermajrur Kalam Konsep Zorof Memungkinkan Ada Di Awal Atau Di Akhir Itu Bukan 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 Terkait Dengan Apa Tapi Konsep Itu Adalah Takhir Dan Takdim Saja Takhir Dan Takdim Kapan Diakhirkan Kapan Didahulukan Begitu Saja Kapan Diakhirkan Kapan Didahulukan Tapi Kalau Menurut Pendapat Saya Samiktu Sautan Ini Kaitannya Dengan Baina Menjelaskan Pekerjaan Nah Pekerjaan Samiktu Sautan Minas Sama Ini Adalah Terjadi Pada Saat Gusti Kanjeng Nabi Itu Sedang Berjalan Itu Seperti Itu Ustadz Sehingga Ini Bukan Susunan Apa Namanya Khabar Mukaddam Muttada Muakhir Itu Bukan Ini Biasa Jumlah Fi'liyah Yang Disitu Ada Fi'il Ada Fa'il Kemudian Ada Maf'ul Bih Ada Maf'ul Fihnya Maf'ul Fihnya Itu Adalah Berupa Baina Ana Amshi Itu Seperti Itu Ustadz Terima kasih Ada Yang Lain Ustadz Jadi Ayat Tadi Baina Ana Amshi Itu Kita Boleh Tukar Ayat Ini Muptada Asalnya Ayat Muptada Khobar Ana Amshi Jadi Kaya Kata Kita Boleh Tukar Kepada Jumlah Fak Liyah Contoh Ustadz Ya Itu Boleh Ditukar Anunya Boleh Ditukar Posisinya Tapi Baina Itu Saya Ulangi Lagi Baina Itu Adalah Mudaf Ana Amshi Itu Adalah Mudaf Ileh Baina Itu Adalah Mudaf Ana Sebagai Muttada Amsinya Sebagai Khobar Ibu Ya Kan Begitu Jadi Mudaf Ileh Mudaf Ileh Dari Dari Baina Itu Adalah Berupa Jumlah Ismiah Berupa Jumlah Ismiah Yang Terdiri Dari Ana Dan Amshi Sementara Baina Ana Amshi Itu Sendiri Adalah Dhorof Dhorof Ini Sedang Menjelaskan Atau Terkait Dengan Samyat Sautan Minas Samai Itu Mungkin Maksud Ibu Juga Seperti Itu Ya Ibu Jadi Samyat Sautan Minas Samai Dalam Kontek Ketika Ini Misalnya Bukan Hadis Sebenarnya Memungkinkan Juga Untuk Kemudian Samyat Sautan Minas Samai Baina Ana Amshi Itu Memungkinkan Begitu Jadi Ada Kaitan Yang Cukup Erat Antara Baina Ana Amshi Dengan Samyat Sautan Minas Samai Karena Demikian Ketika Harus Ditanya Mana Muta'alak Dari Baina Itu Pakai Samyat Itu Saja Gak Usah Pakai Istakor Gak Pakai Mustakirun Gak Usah Pakai Yang Lain Itu Maksud Saya Seperti Itu Ibu Ya Faham Jadi Kalau Ibu Bagi Ibu Lebih Mudah Faham Menggunakan Jumlah Fa'liyah Sebab Baina Ini Dijadikan Zorof Mahfud Lufi Ya Betul Betul Terima kasih Ya Ada Yang lain Mau Satu lagi Ibu Nak Tanya Tadi Anjabiri Anjabiri Beni Jabiri Itu Dia Tak Amnud Minasor Ustaz Jabiri Langsung Jabirin Kenapa Dia Bari Bawah Jabirin Oh Jabirin Jabirin Ya Tapi Itu kan Ya Tapi kan Diteruskan Baca Bacaannya Begitu Ya Jadi Bacaan Anjabiri Anjabiri Beni Ya Jabiri Beni Betul Dia Tak Masuk MF Amnud Minasor Ya Tidak Jabiri Baik Baik Terima kasih Ya Ya Mungkin yang lain Ada yang lain Ibu tanya lagi Sikit Ya Ada orang lain Nak tanya Kalau orang lain Tak nak tanya Ibu tanya Bukan Wayu Ayyadu Wayu Ayyidu Aja Pakai Pakai maklum Aja Mbedal Mbedal Huda Mafi Sohih Hayni Betul Ya Betul Ya Makasih Ada yang lain Monggo Kalau Sananya Ada yang Ditanyakan Sudah Faham Ya Hayat Diteruskan Kalau Faham Keataskan Ya Sudah Dulu Tadi yang Penting juga Untuk saya katakan Dalam konteks ini Adalah Yang tadi Tidak sempat Saya Jelaskan Adalah Lahajata Lidhikriha Ibu Lahajata Itu Kalau seandainya Kita lihat Di dalam Apa namanya Isimnya Lah Alatilina Filjinsi Lah ini Adalah Termasuk Dalam Kategori Lah Alatilina Filjinsi Kemudian Hajata Disini Adalah Isimnya Isimnya Lah Alatilina Filjinsi Lah Alatilina Filjinsi Itu Pengamalannya Sama Persis Dengan Inna Wa Akhwat Tuhan Akan Tetapi Dia Harus Masuk Pada Isim Nakiroh Di dalam Di dalam Buku Saya Sering Saya Tegaskan Bahwa Disini Tidak Disebut Sebagai Mansubun Lah Hajata Disini Hajata Meskipun Kenyataannya Disini Adalah Nasob Itu Difatah Maksud Saya Tapi Tidak Disebut Sebagai Mansubun Tapi Disebut Sebagai Mabaniun Alamayun Sobubihi Mabaniun Alamayun Sobubihi Istilahnya Yang dimunculkan Disini Adalah Mabani Bukan Mu'rob Karena demikian Kalau seandainya Kemudian kita Lihat Misalnya Dalam konteks Isimla Al-Latin Nafil Jinsi Itu adalah Ada yang Mabani Ada yang Mu'rob Kalau yang Mabani Itu adalah Ketika Misalnya Dia itu Adalah Berkategori Mufrat Kemudian Apa namanya Kalau yang Mufrat Itu adalah Yang Mu'rob Itu adalah Berkategori Mudaf Atau Shabihun Bil Mudaf Itu seperti itu Jadi Istilah ini Menjadi penting Untuk kemudian Ditegaskan Seperti yang Sering saya Katakan Untuk Kemudian Misalnya Membangun Konsistensi Membangun Konsistensi Kenapa Kok kemudian Disini Tidak Ditanwin Itu alasan Yang sering Saya tegaskan Di dalam Buku-buku saya Kenapa Disini Kok kemudian Tidak Ditanwin Lahajata Kok tidak Lahajatan Itu penting Untuk kemudian Ditegaskan Sebuah kalimat Itu tidak Ditanwin Itu lebih Disebabkan Karena dia Itu adalah Ada alnya Dia itu Adalah Dimudafkan Kemudian Dia itu Adalah Apa namanya Dimudafkan Kemudian Atau Berupa Isim Ini tidak Ditanwin Ini tidak Itu maksud saya Inilah alasan Kenapa Kok kemudian Ini disebut Sebagai Apa namanya Mabniun Alamayun Sabubihi Tidak langsung Disebut Sebagai Mansubun Karena Apa Karena Tidak ada Alasan Untuk kemudian Tidak Mentanwin Ketika Sebuah Lafat Itu kok Tidak ada Alasan Untuk Tidak Ditanwin Misalnya Bukan Karena Dia itu Bukan Bukan Itu Adalah Merupakan Bukan Gak ada Alnya Juga Tidak Dimudafkan Tapi Kenyataannya Tidak Ditanwin Terakhirnya Adalah Mabni Itu Yang Sering Saya Katakan Di dalam Buku-buku Saya Kenapa Kok Kemudian Istilahnya Muncul Mabniun Alamayun Sabubihi Bukan Langsung Mansubun Padahal Kenyataannya La Itu adalah Pengamalannya Sama Persis Dengan Inna Itu Mungkin Penagasan Selanjutnya Sekarang Wa'amma Al-Ishkalu Assani Wa'amma Dan Adapun Wa'amma Al-Ishkalu Dan Adapun Bermula Kemuskilan Kenapa Ini Tidak Ada Sama Ini Ayo Masih Ada Gangguan Sedikit Wa'amma Wa'amma Al-Ishkalu Dan Adapun Bermula Kemuskilan Al-Thani Yang kedua Adalah Fahuwa Maka Bermula Al-Ishkalu Al-Thani Adalah An-Ayat Al-Ma'idati Adalah An-Ayat Al-Ma'idati Sesungguhnya Ayat Al-Ma'idah Wahia Kauluhu Ta'ala Wahia Dan Bermula Ayat Ma'idah Adalah Kauluhu Ta'ala Wahia Dan Bermula Ayat Ma'idah Adalah Kauluhu Ta'ala Al-Yaum Akmal Tulakum Dinakum Dan Seterusnya An-Nah Itu Belum Diberi Khabar Ya Coba Diperhatikan Wa'amma Dan Wa'ammal Ishkalu Dan Adapun Bermula Kemuskilan Ashani Yang Kedua Wa'ammal Ishkalu Dan Adapun Bermula Kemuskilan Ashani Yang Kedua Wa'ammal Ishkalu Dan Adapun Bermula Kemuskilan Ashani Yang Kedua Khabar Dari Al-Ishkal Sekalikus Menjadi Jawab Dari Syarat Amma Adalah Fahua Maka Bermula Al-Ishkal Al-Ishkal Thani Khabar Dari 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 Mubtada Hua Adalah Anna Ayat Al-Ma'idati Sesungguhnya Ayat Ma'idah Ya Khabar Nanti Itu Adalah Tadullu Ala Annad Din Wahiyya Kauluhu Ta'ala Itu Khabar Dari Anna Itu Adalah Bukan Wahiyya Tapi Tadullu Wahiyya Dan Bermula Sedangkan Bermula Ayat Adalah Khauluhu Ta'ala Firman Allah Ta'ala Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum Khabar Dari Anna Sekarang Adalah Tadullu Menunjukkan Apa Ayat Al-Ma'idah Ala Annad Dina Atas Sesungguhnya Ala Annad Dina Sesungguhnya Atas Sesungguhnya Agama Khabar Dari Anna Adalah Khamula Sungguh Telah Sempurna Apa Ad-din Watama Dan Sempurna Apa Ad-din Fakaifah Maka Dalam Keadaan Bagaimana Tanzilu Turun Ba'dadhalika Setelah Itu Apa Yang Turun Dari Tanzilu Apa Ayatun Beberapa Ayat Wanakulu Dan Kita Berpendapat Atau Kita Mengatakan Innaha Ini Mesti Pakai Inna Bukan Anna Wanakulu Dan Berpendapat Atau Mengatakan Siapa Kita Innaha Sesungguhnya Ayatun Adalah Khitamul Al-Qur'ani Akhir Dari Al-Qur'an Akhir Dari Al-Qur'an Ya Coba Diperhatikan Wa Amal Iskalu Dan Adapun Bermula Kemusyikilan Asani Yang Kedua Adalah Fahuwa Maka Bermula Al-Ishkalu Thani Khabar Dari Hua Adalah Anna Ayat Al-Ma'idhati Sesungguhnya Ayat Al-Ma'idh Wahia Dan Adalah Adalah Menunjukkan Apa Ayat Al-Ma'idh Menunjukkan Al-Anna Ad-Dina Atas Sesungguhnya Agama Khabar Dari Anna Adalah Kod Kamulah Sungguh Sempurna Apa Ad-Din Fakaifah Maka Dalam Keadaan Bagaimana Tanzil Turun Setelah Itu Setelah Ayat Apa Yang Turun Apa Ayatun Beberapa Ayat Dan Mengatakan Siapa Kita Mengatakan Makul Kowlin Dari Nakulu Innah Sesungguhnya Ayatun Adalah Khitam Al-Qur'ani Akhir Dari Al-Qur'an Berhatikan Kata-kata Kaifah Sekarang Kaifah Itu Ada Yang Masuk Pada Fi'il Ada Yang Masuk Pada Isim Sederhananya Begitu Logika Berfikir Yang Dikembangkan Pada Saat Kita Bertemu Dengan Kaifah Itu Sederhananya Begitu Jadi Apa Namanya Beda Antara Misalnya Kaifah Haluka Itu Masuknya Pada Isim Itu Adalah Khobar Mukaddam Muktadda Makhor Kaifah Adalah Bagaimana Haluka Bermula Keadaan Kamu Kaifah Dalam Keadaan Bagaimana Haluka Bermula Keadaan Kamu Itu Adalah Khobar Mukaddam Muktadda Muakhhor Kalau Masuk Pada Isim Kalau Masuk Pada Fi'il Itu Dijadikan Sebagai Hal Fakaifah Maka Dalam Keadaan Bagaimana Fakaifah Maka Dalam Keadaan Bagaimana Tanzilu Turun Tanzilu Turun Ba' Dhalika Setelah Itu Fa'il Dari Tanzilu Apa Ayatun Beberapa Ayat Apa Ayatun Beberapa Ayat Wa Nakulu Dan Mengatakan Siapa Kita Makulu Kaulen Dari Nakulu Innaha Innaha Sesungguhnya Innaha Sesungguhnya Ayat Adalah Khitamul Qur'ani Adalah Khitamul Qur'ani Akhir Dari Al-Quran Itu Seperti Itu Ya Ini Banyak Yang 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 Kedua Saya Tegaskan Lagi Tentang Assani Assani Itu Termasuk Dalam Kategori Isim Mangkus Isim Mangkus Ini Assani Tidak Dibaca Assani Ini Menjadi Na'ad Dari Al-Ishkal Dalam Kontek Isim Mangkus Problem Seperti Yang Saya Katakan Itu Adalah Yang Pertama Problem I'arab Isim Mangkus Itu Pada Waktu Rafa'nya Itu Adalah Takdiri Pada Waktu Cernya Itu Takdiri Pada Waktu Nasod Itu Adalah Apa Namanya Lafzi Ini Karena Pada Waktu Ini Adalah Pada Waktu Rafa' Menjadi Na'ad Dari Al-Ishkal Yang Menjadi Mubdada' Maka Dia Tidak Ditampakkan Wa'amal Ishkal Assani Bukan Assani Kalau Seandainya Ditanyakan Kenapa Kok Kemudian Assani Tidak Assani Itu Kena Kaidah Iqlal Begitu Apabila Ada Wau Atau Ya Jatuh Paling Ujung Paling Akhir Itu ya Dan Keduanya Itu Adalah Ditomah Uskinata Maka Keduanya Itu Harus Disukun Itu Seperti Itu Inilah Alasan Kenapa Kok Kemudian Assani Itu Kalau Seandainya Problem Kenapa Kok Kemudian Dommahnya Itu Kemudian Tidak Muncul Kasroh Juga Seperti Itu Ya Assani Assani Juga Seperti Itu Ya Kemudian Kalau Seandainya Fathah Misalnya Al-Ishkala Assaniya Al-Ishkala Assaniya Misalnya Seperti Itu Kemudian Dari Sisi Penulisan Dari Sisi Penulisan Ya Ya Lazimah Itu Memungkinkan Ditulis Memungkinkan Tidak Kapan Ditulis Apabila Ada Al-Nya Kapan Ditulis Apabila Dimudafkan Kapan Ditulis Apabila Dia Itu Berkedudukan Nasob Kalau Seandainya Dia Itu Tertulis Tanpa Al Tertulis Tanpa Dimudafkan Atau Tidak Berkedudukan Nasob Maka Ianya Dibuang Inilah Alasan Kenapa Kok Kemudian Misalnya Ada Kata Kata Thanin Misalnya Ishkalun Thanin Misalnya Ishkalun Thanin Itu Misalnya Seperti Itu Ya Monggo Untuk Wa'amal Ishkalu Dulu Sambil 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 Mikir Mikir Monggo Mana Yang Kira-kira Ditanyakan Yang Untuk Itu Pakai Yang Wa'amal Ishkalu Sani Yang Jawab Syaratnya Itu Yang Pahu Ya Ya Yang Wa'amal Itu Kan Syarat Itu Yang Amma Jawab Syaratnya Yang Pahu Betul Oh Ya Itu Betul Betul Ya Jawabnya Amma Itu Pasti Harus Ada Faknya Tidak Bisa Tidak Begitu Meskipun Seperti Yang Kemarin Kita Tegaskan Itu Amma Ini Adalah Adat Syarat Yang Butuh Penjelasan Karena Apa Karena Adat Syarat Secara Umum Itu Adalah Ada Kelengkapan Fiil Syarat Dan Jawab Syarat Sedangkan Amma Ini Dianggap Sehingga Fiil Syaratnya Mesti Tidak Ada Karena Demikian Mesti Ada Ada Takwilan Misalnya Begitu Itu Begitu Kalau Misalnya Dita Wili Begitu Ustaz Rasit Sukandani Pokoknya Yang penting Jangan berhenti Belajar Ustaz Kemungkinan Bisa Sering Menerjemah Sering Menghadapi Tag Baru Jangan Tag Yang 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 Berharokat Saja Tag Yang Baru Yang Dihadapi Berfikir Dan Seterusnya Siap Siap Ada yang lain Ya Ustaz Ibu tanya Yang Iskalun Sanin Tadi Itu Ini Ini adalah Istilah Tanwin Iwat Ya Ustaz Bagi saya Iya Bu Ya Meskipun Kalau Di Jadi Kita Berfikirnya Sederhana Saja Kenyataannya Di situ Kenyataannya Di situ Ada Ya Yang Dibuang Begitu Ya Ada Ya Yang Dibuang Dan Itu Ditanwin Itu Bagi saya Itu Dianggap Sebagai Tanwin Iwat Begitu Karena Demikian Di buku Saya Ada Tanwin Iwat Anil Harfi Iwat Anil Ismi Kemudian Iwat Anil Jumlat Boleh tanya ke depan lagi Ibu nak tanya Mengenai Kaifah Kaifah Ini pun Okey Tadi Kiai kata Kalau masuk Isim Dia menjadi Khobar 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 Ya Betul Tapi kalau Dia masuk FN Macam sekarang Ini Dia Sentiasa menjadi Hal Kiai Betul Ya Sentiasa menjadi Hal Ya Dalam keadaan bagaimana Begitu Ya Ya Oke Terima kasih Ya Ada yang lain Monggo Gak ada Saya bagai Nanya Ya Artinya Makulu Kaulin itu apa Pak Keba Ini siapa yang tanya ini Ayo Siapa yang tanya ini Umrawi Pak Kei Dari Tinggalnya Bukasih Dari Kangian Tapi tinggal di Bekasi Oh iya Yang Yang siapa Siapa Umrawi Yang mana ini Umrawi Baru ini Oh iya Anggota baru Selamat datang Kalau begitu Ya Jadi Makulu Kaulin itu Gini mas Ustadz Makulu Kaulin itu Adalah istilah khusus Untuk Mafulbih Dari Lafad Kola Begitu Jadi Sebenarnya Dia itu Posisinya Sama Dengan Mafulbih Sepertinya Tapi Dia harus Berbentuk jumlah Harus Berbentuk jumlah Tidak ada Makulu Kaulin Yang tidak Berbentuk jumlah Karena demikian Yang jatuh Setelah Kola Itu Mesti jumlah Kalaupun Misalnya Dia harus Didahului oleh Hamzah Nun Bacaannya harus Dipaksa menjadi Inna Tidak boleh Anna Karena kalau Seandainya Anna Pada akhirnya Akan menjadi Mas termu awal Dan mas termu awal Itu butuh Kelengkapan Untuk kemudian Menjadi jumlah Intinya adalah Makulu Kaulin Itu adalah Istilah Khusus Yang pada Akhirnya Kita akan Ucapkan itu Kita sebutkan itu Setelah kita Menyebutkan Lafad Lafad Kola Kola Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Innamal A'malu Bin Niyati Dan seterusnya Begitu Itu adalah Makulu Kaulin Posisinya Sama persis Dengan Maful Bi Sebenarnya Dia adalah Termasuk dalam Kategori Nasob Tapi dia harus Berpendekum Karena demikian Mesti Mahli Disitu Itu begitu Ustadz Umrawi Ada yang lain Assalamualaikum Pak Yai Sahril Pak Yai Waalaikumsalam Ya Sahril Ramadhan Ini Pak Yai Tadi Pak Yai Bilang ada Hobar yang Jumlah itu Ya Tadi banyak Disini banyak Hobar jumlah Secara Teori Kalau Apa namanya Kalau Muftadanya Apakah bisa Berbentuk Jumlah juga Misalkan dalam Satu Untayan Alinia Ada suatu Jumlah Ismiah Kemudian kita Anggap itu Susunan jumlah Ismiah itu Kita anggap Sebagai Muktadanya Bagaimana Muktada Tidak memungkinkan Berbentuk jumlah Ustadz Ya Tapi Kalau Berbentuk Mastermu Awal Memungkinkan Ustadz Tidak Berbentuk jumlah Tapi Berbentuk Mastermu Awal Faham Mastermu Awal Ustadz Lafat Yang sebenarnya Bukan Masdar Akan Tetapi Dia Dianggap Masdar Karena Dia Dia Diawali Atau Dimasuki Oleh huruf Masdariya Begitu Ustadz Contoh Misalnya Wa Antasumu Khairullakum Wa Antasumu Khairullakum Disitu Wa Antasumu Disitu Dijadikan Sebagai Tadak Ustadz Ya Itu adalah Didahulu oleh An Wa Antasumu Dan Bermula Begitu Hendaknya Puasa Siapa Kamu Misalnya Begitu Kalau Seandainya Muktada Pakai Bahasa Jawa Begitu Ustadz Wa Antasumu Itu adalah Terbentuk Dari Mastermu Awal Tapi Kalau Muktada Terbentuk Dari jumlah Itu tidak Ada Ustadz Muktada Itu harus Terbentuk Dari Isim Atau Sesuatu Yang Dianggap Sebagai Kalimat Isim Dan Itu adalah Berupa Mastermu Awal Begitu Ustadz Terima kasih Pak Ya Ada yang Lain Monggo Enggak Kalau Diteruskan Ya Ayo Diteruskan Terus 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 Sudah Ya Wal Jawab Dan Bermula Jawaban Wal Bawa Wal Jawab Dan Bermula Jawaban Andhalika Dari Hal Ini Dari Pertanyaan Yang Kedua Ini Al Ishka Luthani Khabar Dari Al Jawab Karena Al Jawab Itu Muktada Butuh Khabar Ya Jadi Kalau Kita Dihadapkan Pada Sebuah Analisis Teg Begitu Kalau Masih Ada Yang Bukan Cermat Yang Akan Kita Tentukan Sebagai Khabar Kita Utamakan Dibandingkan Dengan Cermat Cerut Setelah Al Jawab Yang Kita Tentukan Sebagai Muktada Ada Andhalika Andhalika Memungkinkan Cermat Cerut Ada 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 Yang terbuat Dari Khabar Mufrat Ada Yang Khayru Mufrat Khayru Mufrat Itu Ada Yang Jumlah Yang Sibul Jumlah Yang Sibul Jumlah Itu Ada Cermat Cerut Itu Begitu Jadi Memungkinkan Cerut Itu Ada Yang Bukan Cermat Cerut Ada Yang Bukan Dharaf Untuk Kemudian Ditentukan Sebagai Mahal Iqrab Maka Itu Harus Lebih Kita Utamakan Dibandingkan Dengan Yang Cermat Cerut Inilah Alasan Kenapa Kok Kemudian An Allah Kita Jadikan Sebagai Khabar Dan Bermula Jawaban Dari Hal Ini Khabar Dari Jawab Adalah An Allah Adalah An Allah Sesungguhnya Allah Azza Ini Yang Seperti Kemarin Itu Memungkinkan Untuk Kemudian Kita Anggap Sebagai Jumlah Memungkinkan Untuk Kita Anggap Sebagai Halul Jumlah Ya Begitu Maha Tinggi Allah Maha Luhur Allah Dan Maha Agung Allah Misalnya Begitu Kan Siapa Allah Begitu Nah Sekarang Anna Itu Butuh Isim 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 Mana Allah Juga Butuh Khabar Karena Anna Itu Tansibul Isma Tarfaul Khabar Mana Akhirnya Khabarnya Khabarnya Itu adalah Yang Mutimul Faidah Begitu Mana Yang Mutimul Faidah Itu adalah Khabar Berupa Jumlah Dan Bermula Jawaban Andhalika Dari Hal Ini Adalah An Allah Sesungguhnya Kusti Allah Azza Maha Tinggi Allah Wajallah Dan Maha Agung Siapa Allah Khabar Sekarang Khabar Dari Anna Adalah 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 Sungguh Telah Menyempurnakan Ya Sungguh Telah Menyempurnakan Seperti Yang Saya Katakan Di Atas Ada Kod Kamula Di Bawahnya Ada Kod Akmala Kod Kamula Kod Akmala Perpindahan Sebuah Kalimat Fiil Dari Mujarrat Kemazid Perpindahan Sebuah Kalimat Fiil Dari Mujarrat Kemazid Itu Lilfawaid Karena Faidah Arti Kod Kamula Artinya Sungguh Telah Sempurna Kalau Kod Akmala Bukan Sungguh Telah Sempurna Sungguh Telah Menyempurnakan Karena Demikian Dia Butuh Maf'ul Bi Begitu Karena Demikian Yang Jatuh Sesudahnya Dibaca Nasob Atas Nama Maf'ul Bi An Allah Jawabu Dan Bermula Jawaban An Dari Pertanyaan Ini Dari Kemusyikilan Ini Adalah Kemusyikilan Itu Adalah An Allah Adalah An Allah Sesungguhnya Allah Azza Telah Menyempurnakan Siapa Allah Adalah Kod Akmala Sungguh Telah Menyempurnakan Siapa Allah Ad Dina Akan Agama Ad Akmala Adalah Merupakan Fiilmu Ta'addi Karena Fiilmu Ta'addi Mana Maf'ul Bi Adalah Ad Adalah Kod Akmala Sungguh Telah Menyempurnakan Siapa Allah Ad Dina Akan Agama Bibayan Faro Ini Dengan Menjelaskan Beberapa Kewajiban Kewajiban Wal Dan Menjelaskan Yang Halal Wal Harami Dan Yang Haram Itu Semacam Itu Fama Maka Bermula Sesuatu Fama Maka Bermula Sesuatu Tahta Juga Yang Membutuhkan Ilahi Kepada Ma Siapa Yang Membutuhkan Siapa Yang Membutuhkan Siapa Al-Ummatu Umat Khobar Dari Ma Sekarang Adalah Kod Bayana Adalah Kod Bayana Sungguh Telah Menjelaskan Siapa Yang Telah Menjelaskan Siapa Allah Azza Wajalla Siapa Allah Kusti Allah Azza Wajalla Perhatikan Fama Maka Bermula Sesuatu Fama Bermula Sesuatu Manya Mausul Saja Fama Maka Bermula Sesuatu Tahta Juj Yang Fama Maka Bermula Sesuatu Tahta Juj Yang Membutuhkan Ilahi Pada Ma Siapa Fa'il Dari Tahta Juj Siapa Al-Ummatu Siapa Al-Ummatu Umat Khobar Ma Itu Membutuhkan Khobar Belum Diberi Khobar Ma Maka Bermula Sesuatu Tahta Juj Menjadi Silatul Mausul Belum Khobar Al-Ummatu Jadi Fa'il Dari Tahta Juj Itu Kelengkapan Silatul Mausul Sebagai Jumlah Fi'liyah Mana Khobar Nya Ma Adalah Khobar Jumlah Qod Bayyanahu Maka Bermula Sesuatu Tahtadu Yang Membutuhkan Ilahi Pada Ma Siapa Yang Membutuhkan Fa'il Dari Tahtaju Siapa Al-Ummatu Umat Khobar Dari Ma Adalah Qod Bayyanah Sungguh Telah Menjelaskan Hu Akan Ma Adalah Qod Bayyanah Sungguh Telah Menjelaskan Hu Akan Ma Siapa Yang Menjelaskan Fa'il Dari Bayyanah Siapa Allah Azza Wajalla Wa Fas 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 Wajalla Ahkamahu Waunya Waw Ataf Yang Jatuh Setelah Huruf Ataf Namanya Maktub Maktub Cara bacanya Disesuaikan Dengan Maktub Aleh Mana Maktub Alehnya Maktub Alehnya Adalah Bayyanah Karena Maktub Alehnya Itu Adalah Bayyanah Yang Itu Merupakan Kalimat Fi'il Maka Fas 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 Fama Fama Maka Bermula Sesuatu Taktayuh Yang Membutuhkan Ilahi padamma siapa al-ummatu ummat khabar darimma adalah padbayanah sungguh telah menjelaskan hu akan ma siapa yang menjelaskan siapa Allahu kusti Allah Azza wa Jalla wafasola dan merinci merinci siapa Allah wafasola dan merinci siapa Allah ahkamah akan hukum-hukumnya Allah itu begitu akan hukum-hukumnya Allah begitu Hatta Asbahu sehingga Hatta Asbahu sehingga menjadi siapa umat Hatta Asbahu sehingga menjadi siapa umat ya sehingga membayar membaik menjadi siapa umat alal mahajatil al-baylba'i atas jalan yang lurus yang 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 terang begitu atas jalan yang terang menjadi khabar-khabar dari Asbahu ya khabar dari Asbahu Hatta Asbahu sehingga menjadi siapa umat adalah alal mahajatil alal mahajatil atas jalan al-baylba'i yang lurus atau yang putih yang terang-benderang begitu wahadha wahadha dan bermula ini adalah layu nafi tidak bertentangan apa hadha wahadha dan bermula ini adalah layu nafi tidak bertentangan apa hadha maful bih dari layu nafi ya antanzila layu nafi tidak bertentangan apa hadha antanzila akan akan hendaknya turun apa ba'dul ayati apa 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 Pak Antanzila hendaknya turun. Apa ba'dul ayati sebagian ayat Al-Karimati yang mulia. Al-Lati yang fiha adalah tetap bagi al-Lati. Di dalam al-Lati. At-tadzqiru berupa peringatan. Wa tahdiru dan peringatan. Min aza billahi. Tahdir peringatan. Min aza billahi dari apa namanya. Dari azab Allah. Wa fiha dan adalah tetap di dalam al-Lati. Tadzqirun nasi. Bermula mengingatkan manusia. Bil waqfati dalam pemberhentian Al-Kubro. Bil waqfati dalam pemberhentian Al-Kubro yang paling agung. Baina yadai ahkamil hakimin. Dihadapan paling zat. Paling bijaknya. Paling adilnya orang-orang yang bijak. Begitu. Fi dhalikal yaumil hakim. Fi dhalikal yaumi. Di dalam itu. Rupanya al-yaumi hari. Al-Rohibi yang ditakuti. Yang ditakuti. Al-Lati yang la yamfa'u tidak bermanfaat. Di dalam al-Lati. Apa yang tidak manfaat? Apa malun harta. Wala banuna. Wala banuna. Iba'non. Banun. Iba'non. Banin. Wala banuna. Dan anak-anak. Ila kecuali man atallaha. Man orang atah yang datang. Siapa man allaha. Akan Allah. Biqol bin. Biqol bin. Dengan hati salimin. Yang selamat. Ila man atallaha. Kecuali orang atah yang datang. Siapa man allaha. Akan Allah. Biqol bin salimin. Dengan hati yang selamat. Wakat suraha. Dan sungguh telah menjelaskan bihada. Bihada ya ini ya. Wakat suraha bihada. Wakat suraha dan sungguh telah menjelaskan bihada dengan ini. Siapa yang telah menjelaskan. Jama'atun sekumpulan minal ulama'i dari para ulama' Hattaqala As-Suddiyu. Sehingga Imam Suddi berkata. Lam yan zil tidak turun. Ba'daha setelah ayat. Ayat al-yauma'akmaltu itu. Apa yang tidak turun. Halalun. Sesuatu yang halal. Walah haramun. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kehalalan. Walah dan juga tidak. Haramun. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman. Itu maksudnya begitu. Yang penting untuk kemudian saya tegaskan. Di sini adalah tentang kata-kata. La yanfa'uma' fi himalun wa la banun illa man atallah biqal bin salim. Diberhatikan kata-kata illa man atallah. Seperti yang kita ketahui bahwa. Yang namanya istisna itu ada dua. Ada yang ingkito. Mungkoti. Ada yang mutasir. Ada istisna mungkoti. Kalau seandainya mustasna itu bukan merupakan bagian dari mustasna minhu. Misalnya ini. Misalnya. Man itu orang. Malun wa la banun itu adalah misalnya benda lah. Begitu. Kalau seandainya misalnya ini dianggap sebagai mustasna mungkoti. Itu maka analisinya seperti itu. Kalau seandainya misalnya ini dianggap sebagai yang mutasir. Itu harus ada penakwilan. La yanfa'u tidak memberikan manfaat fihi di dalam hari itu. Apa malun harta wala banuna. Dan juga tidak memberikan apa namanya. Tidak memberikan manfaat kepada anak-anak. Ahadan akan sesuatu. Ahadan akan sesuatu. Malun wa la banun. Harta dan anak-anak. Tidak memberikan manfaat kepada seseorang. Illa man atah. Jadi. Kalau seandainya mau dianggap sebagai istisna yang mutasir. Maka disini. Menyimpan kata-kata ahadan. Menyimpan kata-kata ahadan. Sebagai maf'ul bih dari yanfa'u. Yang merupakan fiil muta'addi. Tapi kalau seandainya. Tetap disini tidak dianggap ada pembuangan. Maka man disini. Dianggap tidak satu level. Dengan lafad mahalun. Malun itu adalah bukan merupakan sesuatu yang sejenis ya. Antara mustasna dan mustasna minhunya itu tidak sejenis. Karena demikian dianggap sebagai mustasna yang mungkoti. Itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya. Monggo kalau seandainya ada yang mungkin perlu didiskusikan. Ada yang masih ishkal dari bacaan yang tadi selesai saya bacakan itu. Monggo. Ustaz ibu nak tanya tadi itu. Ya. Mustasna mengkontek dengan mustasna mutasil. Ya. Okey. Macam mana kita nak bezakan illa itu. Adatul istisna atau adatul hasri. Sebab dia adalah itu Ustaz. Ya. Ya ibu. Jadi kalau seandainya hasir itu. Sebenarnya hasir itu nanti kalau seandainya di situ memang ada unsur pembatasan. Ini kalau seandainya kita lihat di dalam tafsir-tafsir itu. Masuk dalam kategori istisna ibu ya. Kalau istisna ibu itu memungkinkan untuk kemudian misalnya itu diganti dengan innama. Gitu ya. Ya memang ini. Jadi memang ibu sudah bagus analisisnya gitu ya. Bagaimana cara membedakan bahwa ini adalah sedang istisna. Ataukah ini sedang adat hasir. Begitu ya ibu ya. Iya iya. Sebab ada nafi. Iya. Ini kan ada nafi memang gitu. La yam fa'u kecuali. Tidak bermanfaat kecuali. Gitu. Oke. Iya. Ini ya nanti kalau ini kalau saya ini kan Al-Quran bu ya. Memang itu iktibas ini namanya ibu. Oke. Paham ya bu ya. Baik-baik. Ini iktibas. Ini iktibas. Ini adalah sesuatu yang apa namanya diambil langsung dari Al-Quran. Yang kemudian dijadikan kelengkapan sebuah kalimat. Itu namanya iktibas. Kelengkapan sebuah kalimat itu namanya iktibas. Nah ketika seperti ini saya coba cari ya. Saya coba cari di dalam Al-Quran kira-kira ta'wilan para ulama itu semacam apa. Ternyata perdebatan atau diskusi tentang masalah ini adalah ilahnya itu dianggap sebagai istifna. Yang bisa jadi mungkoti. Bisa jadi ini adalah yang apa namanya mutafsil. Gitu ya. Itu semacam itu. Oke. Jadi kita terima. Oke ibu terima ini. Betul ada tul istifna. Cuma ibu nak naklifikasi untuk faham lagi antara istifna mengkoteng dengan istifna mutafsil. Oke tadi Kiai dia sebut. Kalau untuk mutafsil dia kena ada perkataan ahadhan. Ustaz. Walah banu na ahadhan. Ya. Tapi sekarang tak ada ahadhan. Jadi jumlah ini menjadi istifna mengkoteng Ustaz ya. Betul ibu. Betul. Betul. Oke. Makasih. Makasih. Ya. Faham. Makasih. Ada yang lain. Banyak pengalaman ya dari dialog ini yang kita harapkan untuk kemudian kita saling mengklarifikasi, saling mencari sehingga akan ada pendewasaan kita pada saat kita sedang menganalisis tech Arab gitu ya. Karena bagi saya bahawa ilmu itu terus harus dicari, harus digali dan tidak ada yang selesai dalam penggalian itu gitu ya. Begitu begitu. Kiai ibu tanya sikit lagi satu lagi soalan boleh tak? Yang tadi yang sebelum ni. Hatta asbahu ala. Kalau dia letak dalam inverter koma tu. Al-mahabbati al-bardo'i. Kat sini dia jadi al-mahabbati al-baydo'i. Kat sini dia menjadi khobar. Kan? Jadi khobar. Jadi perkataan al-mahabbati al-mahabbati al-baydo'i ni dia kira macam hikayah ustaz. Ibu sebenarnya masih confused hikayah ni. Maksud saya tak faham. Kalau hikayah tu? Maknanya jalan yang terang atau jalan yang putih. Jadi maksudnya gabungan perkataan mahabati al-baydo'i ni hikayah ke ustaz? Hikayah ni macam mana nak beza hikayah ni? Ya ibu. Jadi kalau hikayah itu gak bisa diterjemahkan ibu. Sederhananya begitu. Oh jadi ini bukanlah. Bukan. Yang terang. Oke baik-baik. Dia jadi khobar. Terima kasih ustaz. Ya. Ya. Ada yang lain? Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Izin pakai segal tampar ini. Bagaimana? Ini saya bertanya terkait masalah kalimat. bahwa sedangkan seperti apa cara mengiropnya ya jadi begini dulu kalau seandainya cara mengiropnya itu ananya diselesaikan dulu Ustadz diselesaikan dulu anna ini adalah merupakan amil nasob dia punya isim Allah itu adalah isimnya khabarnya adalah akad akmala ad-din begitu kan akhirnya susunan susunan anna plus isimnya yang plus khabarnya kotakmala yang terupa master mu'awal yang terupa master mu'awal itu adalah menjadi khabar dari muqtada al-jawab begitu Ustadz jadi disempurnakan dulu roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh akmala akmala itu kan satu kesatuan itu menjadi master mu'awal kemudian satu kesatuan menjadi master mu'awal kemudian saya sering juga dengar dulu saya sering menyederhanakan saya sering menyederhanakan disebut sebagai hikayah kalau dia kalau dia apa namanya yang dimaksudkan itu memang lafadnya seperti tadi surat itu ikroh bukan surat membaca memang ikroh itu adalah nama itu yang tidak memungkinkan untuk kemudian diterjemahkan sederhananya begini Ustadz ini semoga sederhana kalau seandainya saya menerjemahkan misalnya ala harfun jarun ala bermula ala adalah harfun huruf jarun yang mengejarkan jadi ketika kemudian saya terjemahkan ala itu lafadnya bukan ala itu diterjemahkan di atas maka itu adalah hikayah begitu sederhananya begitu kalau seandainya memang masih diterjemahkan maka itu bukan hikayah seperti lafad tadi dikatakan itu surat itu ikroh macam-macam itu kan yang dimaksudkan memang surat ikroh begitu bukan surat bacalahh begitu bukan bukan itu itu kalau saya menyederhanakan untuk kemudian gampang memahamkan teman-teman khususnya yang masih pemula itu seperti itu Ustadz iya 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 mungkin itu dulu ya iya mungkin itu dulu semoga manfaat kita lanjutkan minggu depan itu amin ya kita berdoa bersama bismillahirrahmanirrahim Allahumma takkirlan alqullaha Allahumma takkirlan alqullaha Allahumma takkirlan alqullaba qullaha al-fatihah terima kasih Allahumma takkirlan alqullaha terima kasih terima kasih terima kasih